Kamu bisa mendapatkan potensi cuan yang maksimal cuma dengan mengikuti arah tren. Ini namanya Strategi Continuation. Nah, di video kali ini, aku bakal bantu kamu untuk trading lebih cerdas lagi dengan menggunakan Strategi Continuation. Hai, aku Alif. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ingatkan ke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol bell notifikasi supaya kalian nggak kelebatan tips-tips seru seputar trading forex di channel YouTube MIFX. Oke, langsung aja kita mulai ya. Continuation atau kelanjutan arah merupakan momen di mana tren harga akan melanjutkan tren yang sudah terjadi sebelumnya, baik itu naik ataupun turun. Bagi para trader, momen continuation ini bisa menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan potensi profit tanpa harus menebak arah market. Tapi nggak jarang juga nih, trader yang masih bingung ataupun ragu dalam menghadapi momen ini. Mereka mungkin nggak tahu cara melihat tanda continuation yang valid atau bahkan terjebak dalam false signals yang bisa menyebabkan kerugian. Memang, tanpa pemahaman yang jelas, trader gampang banget melewati peluang yang ada di momen ini atau bahkan mengambil keputusan yang salah sehingga berdampak negatif terhadap hasil tradingnya. Salah satu cara untuk mengetahui tanda akan terjadinya momen continuation adalah dengan melihat chart pattern. Cara ini sangat bagus untuk mengidentifikasi harga akan bergerak ke arah tren yang sama setelah terjadinya koreksi harga sementara. Ada dua tipe chart pattern continuation yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada bullish pattern dan yang kedua ada bearish pattern. Sebelum kita lanjut, ayo kita pahami dulu apa itu bullish pattern dan bearish pattern. Bullish pattern menunjukkan pergerakan arah tren yang sedang naik, sedangkan bearish pattern menunjukkan pergerakan arah tren yang sedang turun. Di continuation, pola bullish menunjukkan potensi lanjutan dari tren yang sedang bergerak naik. Contohnya seperti bullish flag, bullish pennant, dan juga ascending triangle. Sedangkan, pola bearish menunjukkan potensi lanjutan dari tren yang bergerak turun. Contohnya seperti bearish flag, bearish pennant, dan juga descending triangle. Kita langsung masuk aja ke penjelasan yang pertama, tipe bullish pattern. Ada pola bullish flag. Sesuai dengan namanya, pola ini bentuknya seperti bendera yang berkibar. Pola ini terbentuk setelah adanya pergerakan harga yang signifikan ke atas, yang membentuk tiangnya. Setelah itu, diikuti dengan konsolidasi yang bentuknya seperti bendera. Pola bendera di sini menggambarkan bentuk konsolidasi naik turun sekitar 4 kali, membuat garis resistance di bagian atas dan garis support di bagian bawah. Garis support dan resistance ini bentuknya paralel dan arahnya sama, baik itu horizontal ataupun turun ke bawah. Pola ini menunjukkan walaupun ada sedikit penurunan, tapi tekanan beli tetap kuat. Ketika harga sudah menembus area resistance pada pola bullish flag, ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak naik. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi buy ketika harga sudah melewati garis resistance. Jangan lupa juga untuk pasang stop loss di garis support untuk meminimalisir kerugian jika trend kembali turun, dan pasang target profit dengan jarak sebesar tiang yang ada di pola ini. Yang kedua, ada pola bullish pennant. Pola ini mirip dengan flag pattern, tapi bedanya pada bagian benderanya bentuknya segitiga. Pola ini terbentuk setelah ada pergerakan harga signifikan ke atas atau uptrend yang membentuk tiangnya. Setelah itu, diikuti oleh konsolidasi yang bentuknya seperti bendera segitiga. Di bagian atas pola ini, ada lower high yang bisa ditarik sebagai garis resistance, dan di bagian bawah ada higher low yang bisa dijadikan sebagai garis support. Kedua garis ini akan membentuk seperti segitiga dan akan saling bertemu pada ujungnya. Hal ini menandakan bahwa walaupun ada penurunan, tekanan beli tetap kuat. Ketika harga menembus area resistance di bullish pennant, ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak naik. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi buy tepat ketika harga sudah melewati garis resistance. Jangan lupa untuk memasang stop loss di garis support untuk meminimalisir kerugian jika trend kembali turun, dan memasang target profit dengan jarak sebesar tiang yang ada di pola ini. Terakhir, ada pola ascending triangle. Bentuknya mirip dengan pennant. Pola ini menunjukkan adanya pergerakan harga yang signifikan ke atas atau uptrend sebagai tiangnya. Setelah itu, diikuti oleh konsolidasi yang berbentuk seperti bendera segitiga dengan garis mendatar di bagian atas, yang menjadi acuan garis resistance. Sedangkan di bagian bawahnya, membentuk higher lows yang membentuk ascending trend line yang berguna sebagai garis support. Pola ini menunjukkan adanya tekanan beli yang sangat kuat. Ketika harga sudah menembus area resistance pada ascending triangle, ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak naik. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi buy tepat ketika harga melewati garis resistance. Jangan lupa untuk memasang stop loss tepat pada garis support untuk meminimalisir kerugian jika trend kembali turun. Dan, pasang target profit dengan jarak sebesar tiang yang ada di pola ini. Bentuk candle juga memainkan peran penting dalam memvalidasi pola-pola bullish ini. Selama fase konsolidasi di bendera, kalian akan melihat candle yang lebih kecil dan menyusut, baik saat pembentukan lower high, ataupun dalam pergerakan harga yang horizontal. Ini menunjukkan berkurangnya tekanan jual dan ada potensi pembalikan arah. Setelah itu, bentuk candle akan meningkat secara signifikan saat harga melewati garis resistance. Hal ini mengindikasikan bahwa momentum bullish akan kembali menguat dan trend harga akan melanjutkan pergerakannya ke atas. Perubahan bentuk candle ini memberikan konfirmasi tambahan bahwa continuation memang akan terjadi. Berikutnya, ada tiga tipe bearish pattern. Bearish pattern ini pada dasarnya hanya kebalikan dari bullish pattern. Yang pertama, ada pola bearish flag. Seperti namanya, bentuknya seperti bendera yang berkibar. Pola ini terbentuk setelah pergerakan harga yang signifikan ke bawah atau downtrend sebagai tiangnya. Lalu, diikuti dengan konsolidasi yang bentuknya seperti bendera. Pola bendera di sini menggabarkan bentuk konsolidasi yang naik turun sebanyak empat kali. Membentuk garis resistance di bagian atas dan garis support di bagian bawah. Garis support dan resistance ini bentuknya paralel dengan arah yang sama. Baik itu horizontal ataupun naik ke atas. Pola ini menunjukkan walaupun ada sedikit kenaikan, tekanan jual tetap kuat. Ketika harga sudah menembus area support pada bearish flag, ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak turun. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi sell tepat ketika harga melewati garis support. Jangan lupa untuk memasang stop loss di garis resistance untuk meminimalisir kerugian jika trend kembali naik. Dan pasang target profit dengan jarak sebesar tiang bearish yang ada di pola ini. Yang kedua, ada pola bearish pennant. Bentuknya mirip dengan flag pattern, tapi bedanya pada bagian bendera bentuknya itu segitiga. Pola ini bisa terjadi setelah adanya pergerakan harga signifikan ke bawah atau downtrend sebagai tiangnya. Setelah itu, diikuti dengan konsolidasi yang bentuknya seperti bendera segitiga. Di bagian atas pola ini, terdapat lower high yang bisa ditarik garis resistance. Dan di bagian bawahnya, terdapat higher low yang bisa ditarik garis support. Kedua garis ini akan membentuk segitiga dan akan bertemu pada ujungnya. Pola ini menunjukkan walaupun ada sedikit kenaikan, tekanan jual tetap kuat. Ketika harga menembus area support pada bearish pennant, ini menjadi sinyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak turun. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi sell tepat ketika harga melewati garis support. Jangan lupa untuk menguasang stop loss di garis resistance untuk meminimalisir kerugian kalau trend kembali naik. Dan pasang target profit dengan jarak sebesar tiang yang ada di pola ini. Terakhir, ada pola descending triangle. Bentuknya mirip dengan pennant. Pola ini menunjukkan adanya pergerakan harga yang signifikan ke bawah atau downtrend sebagai tiangnya. Selanjutnya, diikuti dengan konsolidasi yang bentuknya seperti bendera segitiga dengan garis mendatar di bagian bawah sebagai acuan garis support. Sedangkan, di bagian atasnya membentuk higher lows yang membentuk descending trend line yang berguna sebagai garis resistance. Hal ini menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang sangat kuat. Ketika harga sudah menembus area support pada descending triangle, ini menjadi siknyal konfirmasi bahwa trend akan terus bergerak turun. Di sini, kamu berpeluang untuk membuka posisi sell tepat ketika harga melewati garis support. Jangan lupa untuk memasang stop loss pada garis resistance untuk meminimalisir kerugian jika trend kembali naik. Dan terakhir, memasang target profit dengan jarak sebesar tiang yang ada di pola ini. Bentuk candle ini juga memainkan peran yang penting dalam memvalidasi pola-pola bearish ini. Selama fase konsolidasi di bendera, kalian akan melihat bentuk candle yang lebih kecil dan menyusut, baik dalam saat pembentukan higher low ataupun pada saat harga bergerak secara horizontal. Ini menunjukkan berkurangnya tekanan beli dan adanya potensi pembalikan arah. Setelah itu, bentuk candle akan meningkat secara signifikan saat harga melewati garis support. Hal ini mengindikasikan bahwa momentum bearish kembali menguat dan trend harga akan segera melanjutkan pergerakannya ke bawah. Perubahan bentuk candle ini memberikan konfirmasi tambahan bahwa continuation benar akan terjadi. Itu dia penjelasan chart pattern continuation yang dapat memberikan sinyal bagi kamu untuk bersiap dalam menghadapi pergerakan harga yang berkelanjutan. Tapi, apakah ketika pola-pola ini muncul, harganya sudah pasti melanjutkan tren? Belum tentu. Ingat, market forex itu sangat volatil dan nggak bisa ditebak. Harga bisa mengikuti arah tren atau tiba-tiba berbalik arah. Itu mengapa satu sinyal aja nggak cukup. Kamu harus mencari konfirmasi tambahan untuk menghindari yang namanya false continuation. False continuation itu apa sih? Jadi, false continuation ini adalah momen di mana seolah-olah harga akan melanjutkan arah tren. Tapi ternyata tidak. Akibatnya, kamu terjebak di posisi yang salah. Yang tadinya mau untung, malah hanya dibuntung. Supaya terhindar dari false continuation, kamu bisa mencari konfirmasi-konfirmasi lain. Jangan hanya mengandalkan chart pattern. Kamu juga bisa memanfaatkan indikator-indikator tambahan lainnya untuk memperkuat analisis kamu. Misal nih, kamu melihat chart pattern baris flag, terus harganya juga udah melewati garis support. Walaupun di indikator tambahannya kamu pilih, contohnya stochastic, itu belum ada sinyal yang kuat bahwa tren akan terus lanjut arah karena harganya udah masuk ke wilayah overbought. Tapi karena nggak sabaran, kamu buru-buru buka posisi sell karena takut kehilangan momen. Ternyata, harganya malah balik arah dan kamu kena stop loss. Ini namanya kamu kena false continuation. Kalau kamu melihat kasus seperti ini, jangan buru-buru buka posisi. Lebih baik kamu tunggu kelanjutan harga atau tunggu beberapa sinyal lainnya yang menguatkan terjadinya continuation. Baru deh, abis itu, kamu buka posisi. Ingat, nggak ada strategi yang 100% pasti benar. Penting buat kamu untuk punya exit plan yang jelas. Tentukan level take profit dan juga stop loss sebelum kamu membuka posisi supaya kamu bisa mengelola resiko dengan baik, menjaga modal, dan memaksimalkan potensi keuntungan. Keputusan yang terencana adalah kunci sukses dalam trading. Oke, sekian video kali ini. Aku harap kalian jadi lebih matang lagi dalam mengambil keputusan trading menggunakan strategi continuation yang tadi aku udah jelasin. Nah, buat kalian nih yang serius ingin mendapatkan uang tambahan dari trading forex, tapi masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa belajar menggunakan akun demo yang ada di aplikasi MIFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Pastikan kamu sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Like kalau misalnya kamu suka video ini, komen pakai hashtag NanyaMIFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!